Hasil verifikasi berkas pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ditemukan 180 pelamar tidak memenuhi syarat atau TMS. Meski dianggap tidak lolos seleksi administrasi berkas P3K, namun masih terdapat jadwal masa sangga bagi pelamar P3K TMS. Akan tetapi masa sangga tersebut harus dibuktikan sesuai fakta dan nyata. Dari masa sangga tersebut akan menjadi memenuhi syarat atau MS. Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahmah Husin membenarkan bahwa dari 2.626 pelamar P3K di tiga formasi ini, ada yang MS dan TMS. Adapun jumlah MS dan TMS, yakni 2.446 MS dengan rincian tenaga guru 1.149, tenaga teknis 455, tenaga kesehatan 842. Sedangkan TMS sepanyak 180, dengan rincian tenaga guru 7, tenaga teknis 68, dan tenaga kesehatan 105. Yang mana hingga saat ini masa sangga telah dibuka dari tanggal 19 hingga 21 Oktober. Bagi pelamar P3K yang TMS dapat memberi sangga hingga batas akhir masa sangga. Kesehatan ketidaklurusan itu ada yang karena pengalaman kerjanya belum 2 tahun, terus kalau macam kesehatan itu banyak yang STR-nya sudah tidak berlaku lagi. Terus juga ada yang pengalaman kerjanya belum sampai 2 tahun, ada juga yang misalnya dia memang tidak masuk dalam, masuk dalam, ini apa namanya? Dikti itu ijazahnya tau? Bukan, iya ada ijazahnya yang memang belum dapat ijazah, terutama dia masukkan juga bahan, gitu kan, pakai surat keterangan ini kan tidak boleh, gitu kan, tidak boleh, tidak boleh juga, gitu itu. Terus dia pengalaman kerjanya tidak ada lepan, lepan itu seperti macam dia sopir, gitu kan, jadi analis kebijakan, gitu, itu tidak ada lepan, karena sopir yang mendaftar, PE yang mendaftar untuk guru itu sebanyak 1.156, teknis 523, nakes itu 947, jadi total jumlah pendaftar 2.626. Dan setelah sanggah nantinya, PKN kembali mengumumkan hasil pasca sanggah yang telah diajukan oleh peserta calon PT KK. Menurutnya banyak sebab mereka tidak lolos administrasi. Di antaranya masa kerjanya belum 2 tahun, kemudian bagi pelamar kesehatan, STR-nya tidak berlaku atau sudah mati. Dan untuk tenaga teknis, pengalaman kerja tidak relevan.